Bahwa kemerdekaan itu adalah ni'mat dari Allah Dan ini secara konstitusi telah dituangkan dalam pembukaan undang-undang kita Undang dasar 1945 pada alinia keempat Dicentumkan atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi secara pribadi dan secara kebangsaan kita mengakui bahwa Kemerdekaan itu adalah ni'mat dan pemberian serta berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga memang kemudian kemerdekaan ini harus disyukuri Harus disyukuri dan justru kemudian ni'mat yang kita tahu Bentuk kesyukuran itu adalah menggunakan ketaatan-ketaatan itu Untuk menggunakan ni'mat-ni'mat itu untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semakin bertambah ketaatannya Karena sesungguhnya kalau justru sebaliknya Kemerdekaan itu diisi dengan perkara-perkara yang justru menantang Allah Justru kemudian membuat Allah murka Tidak diisi dengan ketaatan kepadanya Padahal kita sudah akui bahwa ini datang dari Allah Sang pemberi Sang pemberi kemerdekaan itu adalah Allah Kita tahu itu sumbernya Maka kita juga harus kembali bersyukur kepada yang memberikan kemerdekaan itu Berupa apa mematuhi dan taat kepada perintah-perintahnya Dan diancam Karena sesungguhnya jika kalian bersyukur Aku tambahkan ni'mat itu Ya artinya kalau kalian semakin taat dengan ni'mat dan pemberian kemerdekaan ini Ya negeri ini menjadi badatun, teibatun, warakun, berkofur Maka kemudian Allah akan tambahkan itu Allah akan tambahkan Bukan sekedar ni'mat kemerdekaan Tapi akan ada kemakmuran Sebagaimana juga yang dicantumkan dalam cita-cita On the young fathers Pendidikan negeri ini bahwa Kemerdekaan itu akan dibuat sedemikian rupa Melahirkan rakyat sejahtera dan makmur Kita tahu juga sejahtera dan makmur ini datang dari Allah Dengan konsekuensi apa? Ketika kita bersyukur dengan pemberian kenikmatan dari Kemerdekaan dari Allah Kita bersyukur kepada Allah Dan kalau sebaliknya justru kita kufur Maka idna adabi lashadib Kalau kemerdekaan ini justru menjauhkan kita Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka justru ini akan menjadi bencana Bahkan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kemudian ketika kita telah merdeka Kemudian ada faham-faham yang ingin menjauhkan agama Dari negeri yang tercinta ini Yang mau menggeser kedudukan agama Ini perkara yang kemudian tidak bisa diterima Karena ini sudah menyelisihi kesepakatan dan ikrar Pendiri-pendiri negara ya Subhanallah Maka kalau memang menjauhkan agama ini Dari negeri yang kemudian mengakui Bahwa kemerdekaan yang mereka dapatkan Adalah dengan rahmat Allah ta'ala Maka takutnya mah justru ya Kondisi semakin memburuk ya Dan hari ini kayaknya kita merasakan itu Ketika begitu ada kuat ya Gerakan-gerakan yang ingin menghapuskan Posisi agama dalam negara ini Bahwa negara ini harus dikawal dengan agama Harus kemudian dijadikan manusia-manusia di dalamnya Yang merdeka ini bertakwa Itu kemudian mulai digeser Mulai disudutkan perannya Diganti dengan mereka-mereka yang tidak mau bertuhan Tidak mengakui akan adanya agama Maka justru ya Justru ini satu bentuk ya Kekufuran atas nikmat kemerdekaan Dan akan membuat kita semakin Susah sebagai bentuk adab Ketika kita tidak bersyukur itu Allah ta'ala alam Masya Allah Jadi Kemerdekaan ini harus disyukuri Harus disyukuri dengan Betul-betul menggunakan nikmat kemerdekaan ini Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya makanya di dalam Al-Quran juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang apabila Allah kokohkan mereka Di permukaan bumi Disebutkan oleh para ulama Dikokohkan di permukaan bumi Di antara Maknanya adalah Diberikan kemerdekaan Ya Allah subhanahu wa ta'ala Berikan mereka kemerdekaan Apa yang mereka lakukan Setelah mereka dapatkan kemerdekaan itu dari Allah Mereka mendirikan solat Mereka menunaikan zakat Mereka mengajak kepada yang baik Mereka mencegah dari kemungkaran Dan kepada Allah segala urusan ini akan kembali Maka benar ya teman-teman sekalian Kemerdekaan yang hakiki itu Adalah kenikmatan besar dari Allah Yang harus kemudian kita syukuri Terima kasih